Tidak ada yang perlu dibisaukan, kalau kita saling percaya kok. Kami percaya pada alam, dalam alam percaya kepada kita. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang suku Samen. Suku Samen adalah satu kelompok masyarakat adat yang tinggal di pedalapan hutan pelura Jawa Tengah. Sebagai masyarakat yang hingga kini masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi, Samen memiliki ajaran sendiri diantaranya adalah ajaran yang menjunjung tinggi kejujuran, konsisten, tidak iri atau dengki, tidak pernah berpasangan jelek terhadap orang lain, serta bersikap apa adanya dan tidak sombong. Suku Samen juga tidak mengganggu siapapun. Mereka juga tidak pernah mengambil barang mirip orang lain dan mencari makan dari miliknya sendiri, serta menjaga perilaku dengan baik. Ajaran Samen mengandung banyak nilai keluhuran, maka sudah sewacarnya keberadaan suku Samen dijaga dalam konteks pembangunan bangsa. Bagi orang awam yang belum pernah mengenal betul suku Samen, yang mereka tahu, masyarakat Samen dikenal dengan suatu kelompok masyarakat yang kolot, yang tidak bersedia untuk mengikuti sekolah formal, dan tidak bersedia untuk tunduk terhadap peraturan pemerintah, serta banyak menutup diri akan masyarakat luar. Namun tidak demikian kenyataannya. Masyarakat Samen saat ini membuka diri mengenalkan putra-putri mereka dengan dunia pendidikan, dan bahkan di Kampung Samen Klopo Duur, yang beralamat di Dukuh Karang Pace, Desa Klopo Duur, Kecamatan Banjarajo, Kabupaten Blora, kini menjadi daya tarik wisata yang berbasis budaya. Di Kampung Samen, wisatawan debat berdialog, berinteraksi dengan warga Samen, dan belajar sifat jujur dan kesederhanaan dari masyarakat Samen, yang sering juga disebut dengan sedulur, sikap. Lalu, dari mana asal mula ajaran Samen? Asalmu asal ajaran Samen, adalah dari seorang tokoh yang sangat disegani di wilayah Blora, yaitu Samen Surosentiko, atau sering disebut juga dengan Bah Suro, yang bernama Asri Raden Kohar. Ia adalah pelopor dari ajaran Samen. Raden Kohar, atau Samen Surosentiko sendiri, lahir pada tahun 1859, di Desa Peloso Kediren, Randu Blatung, Kabupaten Blora. Ia yang menginisiasi pergerakan rakyat, dalam menentang praktik kolonialisme dan imperialisme, yang merugikan rakyat Blora. Pergerakan ini bermula dari kekecewaan rakyat, terhadap penetapan peraturan pemerintah kolonial Hindia Belanda, di mana rakyat tidak diperbolehkan memanfaatkan hasil hutan dan kayu jati sebagai keperluan hidup mereka sehari-hari. Karena, menurut pemerintah kolonial saat itu, tindakan tersebut adalah ilegal, karena dianggap mencuri kayu jati milik pemerintah kolonial. Dan penetapan peraturan itu, bukan tanpa alasan, mengingat, Belanda tengah tergiur dengan hasil penjualan kayu jati yang sangat bernilai di Eropa, karena kualitas kayu jati di Blora adalah yang terbaik di dunia. Padahal, sebelumnya, masyarakat di sekitar hutan secara bebas memanfaatkan hutan dan kayu jati sebagai keperluan hidup sehari-hari. Pemerintahkan itu terjadi, lantaran akses rakyat terhadap hutan menjadi terbatas. Kebijakan itu membuat para petani di sekitarnya tak lagi memiliki akses untuk memanfaatkan hasil hutan tersebut. Kondisi itu semakin diperparah dengan adanya penatapan pajak, bagi para petani dan beratnya pajak hanya menjadikan petani sebagai petani penggarap. Hanya berselang dua tahun setelah pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan pemungkutan pajak semacam itu, Samin Surosentiko memulai menyebarkan ajarannya. Samin Surosentiko memulai pergerakan propaganda untuk menentang praktik-praktik kolonialisme dan imperialisme yang merupikan rakyat di sekitar hutan. Samin juga menyampaikan buah pikirannya kepada segelintir orang-orang terdekatnya. Ajaran Samin secara konsep menempatkan obyek keinginan di dalam diri sendiri. Pemikirannya melingkupi semua aturan hidup yang pada dasarnya adalah ajaran yang tidak menginginkan milik orang lain. Selain itu, Samin juga mengajarkan hakikat kebebasan manusia. Penolakan-penolakan masyarakat sikap atau pengikut Saminisme terhadap simbol-simbol negara kolonial Hindia Belanda merupakan salah satu bentuk aktualisasi kebebasan manusia. Samin berupaya menanamkan pemikiran yang mencucung kebebasan pada pengikutnya. Masyarakat Samin menganggap bahwa manusia diciptakan setara, tidak ada yang mengungguli satu sama lainnya. Sehingga menolak adanya perbedaan dalam masyarakat dan menolak adanya penjajahan. Aktualisasi kebebasan itu juga muncul saat masyarakat menolak untuk membayar pajak kepada pemerintah. Ajaran Saminisme agaknya mulai menyebar luas, tidak hanya di Klopodur, tapi juga merebak hingga hampir seluruh wilayah Randu Blatung. Kebebasan versi Samin turut mempengaruhi sikap sosial masyarakat pendukungnya. Sikapnya terlihat pada penggunaan bahasa dan pakaian penganut Samin. Mereka tidak mengenal tingkatan bahasa Jawa, jadi bahasa yang dipakai dalam bahasa mereka adalah bahasa Jawa, ngoko. Pakaian orang Samin biasanya terdiri atas baju lengan panjang, tanpa kerah dan berwarna hitam. Sampai pada tahun 1906, Saminisme dianggap sebagai sekte keagamaan yang tidak membahayakan pemerintah kolonial. Namun, antusias masyarakat yang memeluk kepercayaan terhadap Samin membuat Belanda menjadi khawatir. Beberapa wilayah seperti Pati, Madiun, Grobogan, Bojonegoro, dan Tuban terdampak pengaruhnya. Mendorong pertambahnya penganut Saminisme, isu berhembus ke telinga pemerintah bahwa Saminisme yang menguat akan memberontak pada tahun 1907. Kepanikan pemerintah kolonial akan tersiarnya kabar tersebut, memunculkan tindakan agresif pemerintah. Gerakan Saminisme akhirnya dilarang oleh Belanda, dan pemimpinnya Samin Surosentiko, ditangkap dan diasingkan ke sawah Lunto, Sumatera Barat, hingga akhir hayatnya. Memasuki era modern, para pengikut Samin lebih suka menyebut dirinya dengan sedulur sikep. Mereka tak lagi menggunakan istilah Samin, karena adanya perubahan makna Samin di dalam pemahaman masyarakat sekarang ini. Samin dibahami sebagai sosok yang negatif, cenderung dengan kekonyolannya, irasional, kolot, karena sejarah kolonial mencatat demikian. Meski dalam perspektif masyarakat lokal Belora, menganggap Samin adalah tokoh yang berpengaruh di jamannya. Demikian, kisah singkat tentang suku Samin, atau yang sekarang lebih dikenal dengan sedulur sikep. Semoga bermanfaat, dan dapat menambah khasanah pengetahuan tentang budaya yang ada di bumi Nusantara. Sebelum berpisah, tak lupa saya mengingatkan untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini, supaya Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.